Al-Fatihah 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 yaitu kalau basnya mansub ya kodimnya mansub jadi naat harus mengikuti irof dari mankutnya ya wasola artinya tiba sudah sampai yang ketiga rogiba ali yun fil basil kodim ali mengendarai mengendarai apa itu bas yang lama naik di dalam bas yang lama kodim majerur karena basnya juga majerur dengan dua contoh ini kita mendapatkan gambaran wal kulal soh kesimpulannya anna tawa biataku numin aksamil marfu'at tabik boleh jadi termasuk dari jenis al asma al marfu'at idhaka naqoblaha marfu'an jika isim sebelumnya adalah marfu' wataku numin aksamil mansubat dia termasuk dari jenis isim yang mansub idhaka naqoblaha mansuban jika yang sebelumnya juga mansub wataku numin aksamil majerurot idhaka naqoblaha majeruron dia termasuk isim yang majerur jika sebelumnya juga majerur lafat sebelumnya majerur berarti tawabik itu termasuk marfu'at atau mansubat atau majerurot tawabik iya mungkin mungkin ini mungkin itu mungkin yang itu salah satu dari tiga ada yang perlu diingat sabakoma ana fiduru sihadal kitab telah berlalu bersama kita di pelajaran kitab ini ana min aksamil marfu'at at tawabik termasuk dari jenis-jenis isim yang marfu'at adalah tawabik wakadhali kahiyya berarti seperti itu juga min aksamil mansubat yaitu tawabik termasuk jenis yang mansub kemudian majerurot tawabik juga termasuk isim yang majerur apabila sebelumnya memang apa majerur apabila isim sebelumnya mengalami jar maka tawabiknya juga jar fatanabbah lihadah maka perhatikan masalah ini wasayaktibayanuhatih tawabik al-arba'ah akan datang penjelasan tawabik yang empat empat jenis tawabik fiduru sihadal wahdah di dalam pelajaran juz ini insyaallahu ta'ala ayet si letih juga ya kalau bicara saya yakti artinya akan datang berarti kesimpulannya nah ini untuk yang kecil-kecil tawabik itu apa tawabik tawabik apa tawabik ini pertanyaannya apa mal maksud tawabik apa maksudnya tawabik ya maksudnya apa tawabik jelas dia isim-isim yang macam mana tawabik itu isim yang mana boleh dipahami dari mana apa arti tawabik dari tawabik tawabik ya isim yang apa tidak selalu macerun ya namanya naufal berarti tawabik itu macam mana tawabik isim yang macam mana mengikuti isim yang mengikuti mengikuti isim sebelumnya itulah tawabik sesuai namanya tawabik yaitu mengikuti pengikut mengikuti isim sebelumnya mengikuti apanya mengikuti apanya ya mengikuti isim sebelumnya dari sisi apa apanya yang diikuti ya ikrobnya ikrobnya yang diikuti kemudian tawabik ada empat apa saja apa saja contohnya tawabik paling tak satu apa tawabik satu apa ada yang disitu dua contoh itu semuanya iya atof boleh walaupun belum diberi contoh tak apa apa atof ada gimana cara kita atof na'at na'at betul ya aku padel iya apa aku tau'kit iya tau'kit empat betul udah habis kah masih oh masih kita lihat nih ikhtaril ijabata al-munasibah pilihlah jawaban yang sesuai min baynil akwas diantara tanda kurung itu akwas kous kurung baik busur panah dipanggil kous karena dia bentuknya macam itu kan memang bengkok kita lihat nih nazala maturun apa kira-kira syadidun syadidhan syadidin ayah syadidun kenapa syadidun na'at kepada kepada motor sementara motor disini apa eropnya marfok sehingga syadidun marfok yang kedua jalasa muhammadun zamilan ya muhammad duduk-duduk dengan rekan yang solihun solihan solihin solihan kenapa solihan karena dia kenapa iya memang dia isim tapi kenapa dia mansub ya rahmah kawah kenapa mansub ya rahmah kawah karena dia apa bukan masalah fathahnya kenapa kita memilih mansub bukan masjur boleh atau mungkin marfok kenapa mengikuti kuncinya pada mengikuti mengikuti lafad sebelumnya sementara lafad sebelumnya kenapa fathah berarti apa mansub mansub iya mansub sehingga berarti soleh juga mansub yang ketiga zahaba aliyun ila qoryah ali pergi ke desa yang ba'idatun ba'idatan ba'idatin ya ba'idatun ba'idatun kenapa tin karena kenapa memilih tin kenapa memilih tin mengikuti apa lihat disitu mengikuti apa disitu apa mengikuti apa bukan masalah tanwennya mengikuti apa iya mengikuti tin juga tin mengikuti tin iya kan ba'idatin mengikuti koryatin iya majerur mengikuti majerur yang keempat sami'a khalidun muha dorotan khalid mendengarkan muha dorotan nafi'atan nafi'atin nafi'atun atau yang mana kenapa tan karena dia mengikuti muha dorotan yaitu mansub ini yang gak ada apa yang gak ada yang majerur salah cita yang terakhir aja ba'idun ijabatan apa sohihatan sohihatin sohihatun ya kenapa tan iya tan mengikuti tan tin mengikuti tin tun mengikuti tun intinya itu iya yang sebelumnya mansub maka dia juga mansub sebagai ini contoh sebagai apa berarti tabik yang mana tabik yang mana kan tabik ada empat ini tabik yang mana apa tabik yang mana na'at na'at sifat hujan yang lebat teman yang soleh desa yang jauh ceramah yang bermanfaat jawaban yang benar semuanya adalah na'at yaitu sifat sifat ikhrabnya harus mengikuti lafad sebelumnya itulah kunci pembahasannya disini ilahuna wa'allahu a'lam subhanakallahumma wabiham dikala ilaha 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 anta'ya na'fi'atan na'fi'atan bermanfaat walhamdulillahi rabbil alamin iya